Intro Ulama'an al-Mukhtarumin Asatizan al-A'izzak Pimpinan takmir masjid Para jamaah masjid Nurussalam Pemirsa Damai Indonesia ku TV1 Dimana saja berada Yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah SWT Mengapa kita berkewajiban Untuk ikut berpartisipasi Memperbaiki keadaan bangsa ini Dengan memberikan tausiyah Watawasawbil khak Watawasawbis sober Oleh karena Sayyidina Ali Karamallahu Wajah pernah menyatakan Kata Sayyidina Ali Dalam pengelola negara ini Yang penting bukan cuma istiwasa di kampung-kampung Bukan cuma ngajak berzikir di kampung-kampung Bukan cuma itu Tapi yang paling penting bagaimana menciptakan keadilan Kata Sayyidina Ali Allah terus akan memberikan pertolongan Kepada negeri yang adil Walaupun kafir kata Sayyidina Ali Kita lihat jangan heran Kalau di negeri ini Banyak negeri yang aman, damai, makmur Mengapa? Karena pimpinannya adil Tapi di negeri kita ini subakan Allah Gak henti-hentinya musibah Dari tahun ke tahun Dari tempat ke tempat yang lain Sampai kita kadang-kadang takut ke Jakarta ini Mau naik pesawat terbang Takut pesawatnya jatuh Mau naik ojek Takut ketiban pohon Mau diam Takut kalau gempa bumi Mau di pinggir laut Takut tsunami Pendeknya serba tidak jelas Mengapa? Karena kapan-kapan datang musibah dari Allah Dan itu kuncinya adalah tergantung kepada imam yang adil Ibu kenal gak dengan seorang pemimpin namanya Omar Ibnul Aziz Kenal gak? Kenal Dimana lo kenalnya? Enak aja lo Kalau Pak Haji Omar gue kenal Omar Abdul Aziz Kenal 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 Dia gak pernah tahu Bekasi Ini beliau datang ke Medinah Pak Datang ke Medinah Omar Ibnul Aziz Seorang tokoh yang terkenal Sangking sederhananya Ketika Datang hari raya Semua anak-anak pada pakai baju baru Anaknya menangis Minta baju baru Pak tolong dong beliin baju baru Tolong Pak beliin baju baru Dia panggil istrinya Ternyata tidak ada sepeserpun uang simpanan istrinya Bayangkan coba Bayangkan dengan pemimpin sekarang Yang satu orang punya rekening gendut Sampai terliunan Gajinya berapa? Rekeningnya berapa? Dari Mahana itu asalnya Iya Jangan-jangan salah alamat Emang ayu ding Ding apa? Ya tawa aja kenapa Tawa gak boleh sih Kan boleh itu bahan ceramah Gak urat aja loh Itu khalifah Yang sederajat dengan Khulafah Rasidin Sampai dijului sebagai Al-Khalifatul Khomisah Sejajar dengan sahabat Abu Bakar Omar Osman Ali Ketika datang hari raya Putranya minta baju Gak punya duit Istrinya jangan-jangan punya tabungan Sisa belanja Gak ada sama sekali Akhirnya Didiemin anaknya dengan kata-kata anak Hari raya itu bukan ukuran baju baru nak Tapi hari raya itu adalah Orang yang toatnya lebih bertambah Walaupun tidak hari raya itu fitri Kalau ibadahnya bertambah Baca Qurannya bertambah Ngajinya bertambah Pelayanan kepada suami bertambah Itu namanya hari raya Walaupun bajunya baru ngambek melulu Udah pendeng aja deh Itu bukan seorang istri yang Bahan berdari raya itu Ibu dan Pak sekalian yang saya muliakan Seorang khalifah yang seperti ini Lampunya ada dua Kalau urusan keluarga lampu cendir Kalau urusan negara dimatikan lampu negara Dipisahkan betul Takut kalau haknya rakyat masuk dalam dirinya Karena kalau haknya orang lain Saya misalnya hutang Sapa Agus 10 ribu Gampang minta maaf Kalau gak bisa bayar Tapi kalau saya yang makan Haknya rakyat Indonesia 200 juta lebih Kapan saya minta maaf Dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan Di Mahkamah Allah Makanya berat Makanya saya heran Sekarangnya aneh Jadi orang berebut Mau jadi pemimpin Berebut Mau jadi wakil rakyat Nah Hadirin dan hadirin sekalian yang mulia Pemimpin yang namanya Omar bin Abdul Aziz Datang ke Medina Dengan kesederhanaan Dengan keadilan yang demikian rupa Tiba-tiba Medina Goncang Gempa bumi Gempa bumi Medina Satu-satunya itu Bila langsung turun keluar kamar Kemudian duduk di atas bumi Apa dia bilang Ya ardu Uskuti Afala adilu alaiha Wahai bumi Diamlah kau Diamlah kau Kurang adil Kayak apa aku di atas Engkau ini Wahai bumi Seketika itu bumi langsung diem Dan sampai sekarang Tidak pernah Gempa lagi di Medina Karena itu Jawaban Supaya Indonesia Terhenti dari musibah Puting beliung Gempa bumi Macam masa musibah Satu saja jawabannya Rakyat Indonesia Harus memilih Pemimpin yang adil Yang memperhatikan Kepentingan rakyatnya Dan ajaklah ke jalan Tuhanmu Dengan hikmah Hikmah itu artinya Kalau orang Inggris bilang Kena iwae Orang buteg banyune Airnya kepegang Eikanya kepegang Airnya tidak keruh Altyazı M.K. Terima kasih.